Si cowok cari pembenaran Udah jangan terlalu banyak dipuji Banyak dipuji ntar manjak Besar kepala akhirnya ngelunjak Udah biarin aja Syeton yang masuk Nanti kalau kita puji cantik Akhirnya kegeeran Menganggap kemana-mana cantik Akhirnya dia begini Udah gak usah puji Ustadz Ini kata Sheikh Kadang-kadang laki-laki cari-cari alasan Karena dia nanti Anggap besar kepala Nanti kegeeran Nanti akhirnya dia sombong Gak ada kecantikan Udah jangan dipuji dia cantik Kalau kamu puji dia cantik Nanti dianggap dia cantik Akhirnya dia kebesar kepala Besar kepala nanti akhirnya gak baik Udah biarin aja Ini salah Memuji bukan berarti Apalagi sebagian orang pake dalil Ustadz kan bukannya gak boleh muji orang Ustadz Itu memuji yang bagaimana Memuji yang untuk menjilat Dan menyebabkan orang lupa daratan Itu yang haram Gak boleh Rasulullah SAW mengatakan Lempar pasir orang kayak begitu Tapi memuji Untuk memberikan motivasi dan kebaikan Memberikan apresiasi terhadap letih dan capeknya dia Memuji Gak bayar Gak pake benda Gak pake hadiah lain Memuji Rasulullah melakukan itu Kepada istri-istrinya Ya Kata Sheikh Wahada kalam Laysa sahihan Ala itlaqihi Ucapan ini Gak benar secara mutlak Ya mungkin ada benarnya Tapi gak mutlak Bahwasannya jangan dipuji Nanti dia besar kepala Fihah ayuhazzaudil mufadol Latabkhal bimafi Sa'adatik Wasa'adatizawjik Jangan kau pernah Bakhil Untuk kebahagiaanmu Dan kebahagiaan pasanganmu Ya Jangan kau pernah Meremehkan Sesuatu Kata Sheikh Wahai suami Jangan kikir Untuk memberikan sesuatu Yang menjanjikan kebahagiaan Anda Dan istri Anda Jangan mengabaikan hal-hal sepele Dalam masalah ini Mungkin bagi kita sepele Tapi bagi dia luar biasa Mungkin bagi laki-laki Itu biasa Tapi ternyata Ucapan itu bagi perempuan Selalu diingat Selalu diingat oleh dia Ucapan apa? Ucapan pujian Ucapan sanjungan Ucapan yang menunjukkan cinta Ucapan yang menunjukkan sayang Memberikan apresiasi Terhadap apa yang dia lakukan Mungkin dianggap sepele Oleh sebagian orang Tapi itu berarti Untuk rumah tangga Ucapan Ucapan